Gimana kita menggunakan pangkal tinang ini orang pangkal tinang, PGK Ikonnya senyuman, satu s**tah ya, awalnya, dulu pernah dengarkan bol, ah itu telok molen, teman-telok molen itu ya Satu tenang-tenangan yang ingin saya buat lagi adalah sebuah mesin agung Selamat datang di podcast kantor berita online Bangka Belitung Selamat pagi, siang, dimanapun Anda berada Bantu channel kami dengan cara like, subscribe dan share youtube channel kami Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namu budaya, salam kebajikan Jumpa lagi bersama saya Rian Agusta Perkasa Host kantor berita online Kali ini kita kembali berjumpa di channel youtube KBO Bubble Saat ini saya telah kedatangan Selamat tamu yang tidak asing lagi Dan cukup popular, dia adalah tokoh masyarakat kota maul ini Yakni Bapak Dr. Haji Maulan Aklil Atau biasa disapa Bapak Molen Atau Bang Molen Beliau wali kota Panggalpinang Sampai saat ini masih menjaga kota Panggalpinang Jadi Pak Molen Terima kasih sudah berkesempatan mengunjungi studio kantor berita online Semoga Pak Molen sehat selalu Amin Dan diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas Jadi Pak Molen Kali ini memang sengaja kita Mengundang Pak Molen Ke kantor Ya Pak Molen ke kantor berita online ini Pengen tahu nih Pak Molen Kan Masa tangkai Kalau bahasa kita ini Tahu Pak Molen ini siapa Kedepan tuh Ape kayak gini-gini Panggalpinang tuh Tapi ya lah kelihatan kan selama ini Pak Molen jadi Wali kota Tula banyak perubah Sebagai masyarakat kembangnya seperti itu Ada beberapa Bangunan-bangunan yang memberikan arti dan artian ya Terus yang terakhir saya lihat juga ada pembangunan Apa Jam Ketik nol Pak Molen ya Pak Molen ya Ya Pertanyaan kali ini saya nggak Tahu Pak Berapa Jadi Boleh saya bacakan ya Pak ya Sudah tahun Dua tahun ini Pak Molen mempin kota Panggalpinang Nah berbagai giat pembangunan di wilayah kota Panggalpinang Yang terlihat Kira-kira apa saja impian Bang Molen sampai saat ini Belum terlisi demi kepentingan pemajuan Pembangunan di wilayah kota Panggalpinang Seperti apa Bang Molen bisa Di Apa Jelaskan Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Atas kesempatan diberikan kepada kami Tersundangan hari ini Kami sangat senang Bisa diskusi Sama kawan-kawan di sini Banyak hal sih Yang Sebetulnya Yang mencapai target kita Secara tahap bertahap Tidak mungkin kami sadari bahwa Untuk mencapai target yang ingin kita capai itu Simultan langsung Wujuk-wujuk jadi Jadi Ini tahun ketiga Saya menjadi wali kota Panggalpinang Bagaimana saya dari awal Menginventarisir Menginventarisir tahun pertama itu Permasalahan-permasalahan yang ada Dengan data-data Fakta di lapangan Kemudian Kita kerjakan Yang mana Yang skala politis Terus Secara perburutan Ya Jadi kalau dibilang target yang belum tercapai Banjir Pengatasan banjir Kalau banjir Saya rasa Belum maksimal Karena tidak bisa Dikerjakan Langsung Sporadis Seperti itu Akan tetapi Memang harus sistematis Dengan Secara Bertahap Saya rasa itu sih Kalau saya Mengenai banjir Contohnya aja ya Salah satu Banjir juga Salah satu penyebabnya Tidak lain Karena faktor kondisi lingkungan Sampai ya Dan artian itu Kesadaran masyarakat Dalam Cinta terhadap lingkungan Buang sampah itu Bapak ngaku Nah Kiat-kiat atau Sejauh ini seperti apa Pemperintah mengupayakan Dan artian itu Jangan sampai terjadi Kebaikan Banjir yang temporis Pada tahun 2017 Jadi untuk Patut diketahui bersama Pangalpinang ini Bentuknya seperti Kuali Kondisi geografisnya Jadi Tempat air Nampung Air Bertemunya Terakhirnya di Kota Pangalpinang Karena sangat rendah Sekali Cekungan Untuk menghilangkan Banjir di Kota Pangalpinang Saya rasa Mustahil Mengurangi Banjir Bisa Nah Untuk mengurangi Banjir itu Kita Berupaya Dengan Hal yang kecil dulu Hal yang kecil Hal kecil Misal Kesadaran masyarakat Jangan buang sampah Sembarangan Gorong-gorong yang buntu Tertutup oleh Sampah Kita rapikan Nah inilah Kita pertama-tama Tahun Kedua Saya jadi Wali Kota Pangalpinang Kita bentuk Satgas Maen Satgas Maen Satgas Maennya adalah Satgas yang Bertugas Membersihkan Sampah-sampah Di tiap Kelurahan Didukung Didukung oleh Infrasi Khususana Pasananya Dengan Dua Mobil Sampah Setiap Kelurahan 40 Jadi dari Seluruhan 42 x 2 Ada 84 Mobil Sampah Yang Dibranding Dengan Warna Cet Pink Jadi warna Pink Ini kita Buat Untuk Menciptakan Pertama Different Biar Berbeda Jadi masyarakat Pertarik Ini jadi Icon Kota kita Kedua Secara Psikologis Warna Pink Ini Akan Berbeda Dengan Warna Kuning Warna Kuning Coba Kita Berpikir Saja Ada Dua Mobil Sampah Satunya Kuning Satunya Pink Warna Mana Yang Kita Lebih Jaga Kebersihan Pasti Pink Nah Inilah Salah Satunya Dengan Warna Pink Masyarakat Lebih Menjaga Kebersihan Lebih Adem Sehingga Bisa Secara Psikologis Mengajak Masyarakat Untuk Bersih Sekarang Sangat Bermanfaat Sekali Mobil Sampah Dan Satgas Mile Ini Di Kota Malpinang Terbukti Ya Menurut Saya Menurut Pengamatan Saya Jauh Lebih Bersih Dan Sampah Jauh Lebih Berkurang Dan Untuk Penanganan Banjir Skala Minor Sekala Kecil Dulu Sudah Bisa Teratasi Dulu Yang Tadinya Tergenang Lama Sekarang Cepat Menghilang Itu Selanjutnya Ada Beberapa Kita Akan Targetkan Tahun Ini Kita Sudah Mulai Merapi Lihat Gorong-gorong Semua Sudah Mulai Dirapikan Diperbaiki Semua Kedua Kita Mulai Tahun Depan Melaksanakan Penggalian Kolam Retensi Yang 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 Tambah Kolam Dan Tahun Ini Juga Kita Beli Alat Sedot Di Pelambah Dengan Tahun Depan Nanti Beli Lagi Jadi Air-air Yang Tergenang Langsung Disedot Dibuang Ke Tempat Lain Tahun Depan Kolam Retensi Next Kita Akan Bangun Jangka Panjang Embung Embung Di Kulan Kampang Di Kerunggang Nah Ini Akan Menjadi Sumber Air Bersih Kita Sekaligus Untuk Penampungan Air Penanganan Banjir Buka Sembari Terakhir Kita Menunggu Hasil Dari Konsultan Korea Yang Akan Penanganan Banjir Ini Dari Hulu Ke Hilir 200 Miliard Dananya Dari Korea Nah Ini Mulai Januari Ini Mulai Dilelang Dan Ini Akan Jadi Hasil Kita Sebagai Pegangan Kita Pedomaan Kita Menangatasi Banjir Di Pulau Bangka Di Pulau Bangka Dari Dulu Kehilir Karena Bangka Pinang Ini Gak Mungkin Menangani Banjir Dengan Kota Pangka Pinang Karena Ada Bangka Induk Bangka Tenggak Disini Dari Mangkol Dari Ace Dari Selindung Itu Tiga Titik Air Yang Masuk Melalui Pak Pinang Nah Ini Jadi Kita Harus Kerjanya Adalah Bersama Terintegrasi Menangis Sekali Pak Pemirsa Dari Obrolan Pak Bang Molen Terkait Persoalan Banjir Di Kota Panggal Pinang Terlebih Saat Ini Musum Penghujan Pak 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 Melalui Memiliki Konsep Ketika Menjadi Kota Membuat Kota Panggal Pinang Menjadi Tersenyum Dan Maknanya Kalau Dijabat Luas Tapi Sudah Terlihat Beberapa Item Pemikiran Pemikiran Konsep Yang Pak Malen Telah Gelontur Beberapa Pembangunan Icon Kota Panggal Pinang Konsep Dari Mana Pak Memang Ada Ide Sebelum Ide Sebelum Menjadi Boleh Kota Apa Jadi Itu Kita Berpikir Pembangunan Yang Namanya Kota Itu Berbeda Dengan Kabupaten Beda Jadi Kalau Kota Itu Lebih Kepada Jasa Perdagangan Dan Industri Beda Jasa Perdagangan Nah Kita Berbeda Dengan Kabupaten Kabupaten Adalah Penyanggah Dari Kota Tadi Penyanggah Sentral Beda Di Pabrik Pabrik Ada Di Kabupaten Kita Kota Oleh Sebab Itu Kota Harus Menyediakan Apa Orang Biar Datang Ke Kota Palpinang Icon Senyuman Supaya Orang Senang Datang Kita Terus Ada Spot Spot Yang Bikin Orang Datang Sini Betah Jadi Apa Kita Tarikan Jadi Ada Namanya Wisata Atraksi Ada Macam Macam Di Kita Supaya Orang Bisa Jasa Perdagangan Kita Siapkan Dengan Atraksi Ada Restor Baru Make Di Pizahan Untuk Orang Datang Kita Sini Kita Menyiapkan Orang Untuk Bentar Kesini Yang Lain Kabupaten Untuk Silahkan Mereka Bikin Public Segala Macem Di Lokasi Mereka Jadi Kita Jasa Sentral Sentral Kita Memut Metropolis Oke Oke Pak Pak Terkait Batangan Ini Kan Muncul Dari Sejumlah Kepala Daerah Untuk Membuat Satu Merek Produk Yang Dipikin Dan Bisa Diendose Ataupun Dibikin Oleh Pihar Komentar Daerah Itu Sendiri Nah Selanjutnya Melalui Konsep Tadi Diproduksi Oleh UMKM Yang Ada Di Daerah Setempat Nah Bagaimana Dengan Kondisi Branding Branding Ya Ada Produk Produk Yang Jadi Cerikas Kita Pertama Branding PGK Itu Branding Branding Ini Jadi Icon Leverage Untuk Kota Pangal Pinang Lebih Dikenal Orang PGK Secara Internasional Orang Tanya PGK Pangal Pinang Tanjung Pinang Sering Salah Pangal Pinang PGK Icon Senyuman Satu-satunya Kota Se-Indonesia Namanya Jalikon Senyum Smile Ya Kita Satu-satunya Juga Satu-satunya Juga Yang namanya Wali kotanya Pisang Molen Ya Kita Jadi hal-hal Yang seperti ini Sebagai ikon Sebagai ikon Punya Seri khas sendiri Kalau Different Denilai orang Nah Inilah yang saya Usahakan Untuk Di Ketomo Pinang Ini Sendiri Biar Orang Lebih Mengenal Kita Kenapa Enggak PKP Gitu Enggak PKP Kalau Kita Naik Pesalkan Diketnya PKP Enggak Lagi PKP PGK Mungkin Karena konsep Dari Bang Molen Sehingga Mereka Mengadopsi Untuk Produk Sendiri Sebetulnya Kita Disini Packagingnya Dari Kita Kalau Produk Sendiri Kan Kalau Makanan Lebih Beli Kalau Pangkanya Di Bangkang Kalau Masih Pangkasa Itu Tapi Orang Terlalu Jauh Di Sana Oleh Sebab Itu Kita Siapkan Pasarnya Pasarnya Di mana Pangkal Pinang Artinya Wadah Di Sini Menciptakan Pasar Lebih Sulit Dari Menciptakan Produk Produk Bisa Bisa Lari Jual Harus Ada Pasar Gak Ada Pasar Gak Bukan Laku Gak Beli Gimana Pasar Itu Pasar Itu Harus Nyaman Terang Bersih Barang Itu Ada Di Kota Kota Pangkal Pinang Metropolis Arti Memang Terkonsep Di Pemikiran Bang Molen Sampai Sampai Kita Masih Dalam Situasi Kondisi Pandemi COVID Bang Molen Bagaimana Dengan Di Pangkal Pinang Dalam Artian Sejauh Ini Penerapan PPKM Apakah Ada Kendala Di Kalangan Masyarakat Yang Merasa Kegipan Empul Dan Kontra Di Sisi Lain Sebagai Masyarakat Beranggapan Bahwa PPKM Menghambat Dalam Kami Mencari Usaha Menghambat Rezeki Bahasanya Bagaimana Dengan Pangkal Pinang Untuk COVID Kita Jangan Kalah Dengan COVID Jadi Penanganan COVID Harus Tetap Berjalan Seiring Berjalan Dengan Ekonomi Kita Jangan Mati Gara-gara COVID Jangan Juga Mati Gara-gara Ekonomi Nah Kita Harus Berjalan Bersama-sama Untuk Menangani Itu Kita Kan Ada Lebih Jangan Pemerintah Yang Bagus Ini Vaksin Terbukti Dengan Vaksin Ini Sendiri Jauh Menurun Menurun Lonjakan COVID Terutama Di Kota Pemerintang Alhamdulillah Kita Udah Hampir Mencapai 80% Vaksin Terbaik Kita Starah Nasional 78% Kita Target 100% Di Desember Ini Nah Jika Sudah Tercapai Vaksin Ini Kita Sudah Hurt Immunity Artinya Kebijakan Kita Tempat Misalnya Kondangan Nongkrong Di Restoran Semua Itu Sudah Seperti Dulu Lagi Tetap Dengan Protokol Kopi Masker Segala Macem Nah Ini Diuntung Ini Siapa Kita Kita Semua Kita Bisa Beraktivitas Kita Bisa PAD Kami Naik Dengan Orang Makan Banyak Sekarang Sekarang Satu Bulan 500 Juta Masuk PAD Kami Dulu Transmart Sebelum Covid Satu Miliar Satu Bulan Transmart Belum Pizah Bayangkan Waktu Saya Jadi Wali Kota Baru 140 Sekian PAD Kita Waktu Itu Saya Kebut Belum Covid Hampir Mencapai 200 Miliar Bayangkan PAD Kita Naik Kerja Yang Terserap Sampai Hari Ini Itu Hampir 2000 Lebih Tenaga Kerja Terserap Terus Investasi Masuk 1,6 Triliun Menuju Kedua Triliun Pak Yang Masuk Kota Pengalpinan Wow Ini Sebetulnya Kalau Yang Tahu Prestasinya Kita Luar Biasa Penghargaan Yang Kita Dapat Pun Di 2019 Itu 20 An Lebih 2020 30 Lebih Sekarang Sudah Lebih 30 Sekian Lagi Lebih Menusul Yang Lain Saya Jadi Selama Saya Jadi Wali Kota Pangalpinan Tidak Seperti Sekarang Nah Tapi Saya Selalu Sampaikan Dengan Kawan Kan Woodrow Wilson Itu Bapaknya Administrasi Publik Dia Ngomong Kayak Gini Jika Kamu Mau Membuat 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 Jika Kamu Ingin Punya Musuh Coba Kamu Buat Perubahan Kalau Kamu Mau Punya Musuh Buat Perubahan Nah Perubahan Pasti Tidak Musuh Perubahan Pasti Ada Tapi Pemimpin Itu Bukan Kekuasaan Pemimpin Itu Perubahan Kita Harus Berubah Ke Yang Lebih Baik Kalau Enggak Berubah Masa Mau Seperti Ini Terus Saya Ambil Resiko Itu Sebagai Pemimpin Adalah Perubahan Sudah Ceng Ceng To Make Ceng To Make Enem You Can Try Ceng Something Oke Bang Bang Molen Sejauh Ini Maksudnya Kesiap Pandai Peminta Kota Banggabena Seperti Apa Dan Kiat Kiat Dalam Upaya Peningkatan Apa Di Pembangunan Kulturnya Harus Dirubah Kulturnya Harus Dirubah Sorry Jadi Yang Tidak Kawan Nyusah Dalam Arti Positif Senang Lihat Orang Susah Lihat Orang Senang Iri Denki Negatif Berpikir Tidak Mau Perubahan Tidak Mau Kemajuan Memandang Sesuatu Perubahan Sesuatu Negatif Dianggap Seperti Ini Memca Gelah Yang Hal Seperti Ini Itu Poin Penting Buang Jauh Jauh Makanya Saya Masuk Kota Pangalpinang Satu Tahun Saya Inventaris Oh Ada Satu Rumus Yang harus Kita Diatak Sewa Itu Adalah Apa Struktur Merubah Kultur Struktur Merubah Kultur Struktur Contoh 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 Ya Dulu Pernah Dengarkan Bol Telok Molen Telok Molen Sebenarnya Bol Art Jadi Bol Art Itu Gunanya Untuk Apa Untuk Menjaga Agar Orang Tidak Parkir Disitu Untuk Menjaga Agar Orang Tidak Jualan Disitu Untuk Menjaga Keam Art Gunanya Nah Dengan Ada Bol Art Itu Kultur Orang Yang Tadi Sembarangan Parkir Kultur Orang Yang Tadinya Mau Jualan Disitu Kultur Orang Yang Pakai Motor Sembarangan Itu Tidak Struktur Merubah Kultur Terus Sama Dengan Dinosaurus Yang Disimpan Dinosaurus Bang Molen Coba Lihat Titik 0 Misalnya Itu Itu Tempat Gimana Titik 0 Itu Tum Tulisan Titik 0 Kecil Kecil Ya Di bawah Coba Lihat Sekarang Dengan Titik 0 Yang Saya Buat Murah Meriah Cuma 200 Juta Murah Meriah Tapi Icon Dapat Ini Lagi Ketemur Mangok Yang Diselindung Itu Lagi Dibangun Itu CSR Tidak Pak Sampai Luar Lagi Itu Nanti Pasar Buah Lokal Pasar Buah Lokal Jadi Kasian Perdagang Kami Perdagang Nanas Di Tua Tuning Saat Dia Panen Cuma Rp12.000 Aku Siapkan Pasar Lokal Ada Wadah Jadi Kepiting Rangok Jual Disitu Nantinya Buah Pasar Buah Lokal Pisar Nanas Kita Cepeda Bacang 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 Jual Jual Disana Semua Jadi Orang Balik Situ Harganya Pasti Jauh Lebih Maha Artinya Lebih Rapi Lagi Rapi Nanti Satu Icon Lagi Kita Timbul Disana Bagaimana Satu Icon Timbul Juga Menghidupkan Perekonomian Di Suatu Daerah Selindung Nanti Disana Taman Deolopa Yang Dulunya Tempatnya Anak-anak Mudah Ngaibon Pergolong Bebas Pondom Dimana-mana Waktu itu Gimana Saya Merubah Lokasi Itu Biar Jadi Tempat Beraktifitas Sekaligus Juga Bisa Untuk Ekonomi Masyarakat Sekarang Luar Biasa Saya Juga Sempat Melihat Sempat Menyaksikan Juga Beberapa Icon-Icon Yang Sejak Pemimpinan Bang Molen Antara Seperti Patung Kepiting Kepiting Itu Kerat Yang Lalu Ada Disana Masyarakat Senang Interest Dengan Pola-pola Konsep Seperti Itu Tidak Ada APBD Dari CSR Pelindo Sebelah Itu Alpamat Nanti Sebelah Yang Toko Buah Lokal Tadi Nanti Itu Lagi Dibangun Sekarang Ya Kira-kira Terresisi Kapan Tahun ini Boleh Boleh Oke Lihat Yang Didepan BG Tower Simpang Grimaya Grimaya Dimana Dimana Beli Oleh Selama Ini Mau Beli Oleh Pasana 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 Itu Satu Titik Packaging Satu Di Ujung 12 Ruku Belanja Atas Restoran Restoran Begitu Belanja Beli Ini Semacam Packaging Satu PGK Gratis Dari Pemingg Berbincang Berbincang Mengenai Kota Panggal Pinang Artinya Panggal Pinang Kota Ibu Kota Dari Provinsi Bang Belitung Dan Maktian Sebagai Sentral Segala Macam Aktivitas Di Di Daerah Panggal Pinang Pun Ada Tempat Kawasan Industri Juga Bang Molen Kembali Lagi Dalam Hal Ini Bagaimana Upaya Bang Selaku Wali Kota Panggal Dan Maktian Memberikan Wejangan Kepada UPD Agar Ayo Bersama Kita Membangun Kota Panggal Lebih Bagaimana Lagi Lebih Bagus Lagi Seperti Apa Mungkin Bang Mula Bisa Ada Punya Konsep Tersendiri Jadi Gini Pertama Pemimpin Itu Harus Tulus Dan Ikhlas Kalau Enggak Ikhlas Susah Untuk Berjalan Dengan Tulus Kita Kedua Pemimpin Itu Harus Semangat Kalau Kita Enggak Semangat Gimana Buat Kita Enggak Mungkin Mereka Tiga Yang Pemimpin Yang Pemimpin Semuanya Lebih Jadinya Buah Harus Lebih Cepat Lebih Semar Harus Lebih Pemimpin Apa Boleh Buat Siapa Menurut Jadi Wali Kota Bangun Kalau Banjir Pagi Tadi Dengar Banjir Langsung Ke lokasi Walaupun Masih Pagi Belum Mandi Hujan Hujan Hujanan Sempet Harus Hujanan Anak Nangis Lihat CBG Jadi Bapak Lucu Hiburan Tapi Namanya Juga Pemimpin Kita Harus Ikhlas Perasakan Apa Yang Dirasakan Masyarakat Harus Ikhlas Saya Kalau Mau Cari Materi Mending Di Sumsel Betul Saya Disanakan Ya Lumayan Pejabat Disana Umur Perempuan 41 tahun Pangkatku Sudah 4C Ya Lumayan Kalau Disana Kalau Sekedar Cari Materi Mending Saya Disana Tapi Saya Pulang Kampung Untuk Membenahi Mungkin Bermanfaat Untuk Seperadi Seperadi Disini Seperadi Seperadi Ketiga Soal Jadi Balik Lagi Ketadi Bagaimana Biar Kita Harus Bikin Teamwork Super Team Gak Ada lagi Superman Avenger Kita gabung Artinya Teamwork Super Team Teamnya Gimana Harus Satu Visi Harus Satu Misi Harus Satu Tuning Frequensi Selaras Artinya Untuk Satu Frequensi Ini Saya Tidak Peduli Dia Mau Orang Batak Mau Orang Muslim Dari Mana Kalah Mana Yang Penting Satu Frequensi Kalau Tidak Ketinggal Ya Udah Tinggal Tinggal Lagi Bang Molen Ini Di penghujung Acara kita Pemirsa Mungkin Bang Molen Bapak Wali Kota Kita Ingin Menyampaikan Pesan Pesan Khususus Bagi Mas Kota Molen Seperti Apa Bisa Kita Simak Molen Silahkan Sampaikan Pesan Pesan Yembawan Pada Masyarakat Bangka Beriturung Dan Upaya Mari Bersama Sehingga Orang Melihat Kota Palpinang Beri Saya Kesempatan Untuk Kerja Untuk Kerja Dua Tahun Lagi Jadi Walaik Kota Palpinang Insyaallah Dari Awal Sampai Akhir Saya Tidak Jadi Apa Tapi Saya Dijanji Jadi Pemimpin Yang Amanat Apa Yang Saya Lakukan Ini Insyaallah Saya Pertan Jawabkan Dengan Allah Suma Wa Ta'ala Yuk Kita Majukan Kota Palpinang Yuk Buang Iri Dengki Negatif Berpikir Kawan Usahadi Kita Bikin Malwah Kota Kita Palpinang Ini Menjadi Kebanggaan Kita Jadi Masa Kitab Bangka Beritung Panggil Pinang Mau Seperti Ini Terus Kita Bikin Grand Desain Seperti Apa Percuma Grand Desainnya Seperti Apa Kita Buat Tetapi Kalau Masyarakatnya Tidak Mendukung Juga Kita Tidak Bisa Apa Tapi Ini Perlu Diketahui Bersama Bahwa Kalau Saya Bali Bangka Pelitung Bangka Asli Merepen Kampung Melintang Rasanya Saya Pengen Bikin Pangkal Pinang Bangka Pelitung Punya Kebanggaan Tersendiri Di saat Saya jadi Wali kota Ada Legacy Ada Kenang-kenangan Yang akan Saya tinggalkan Nah Satu Kenangan Yang ingin Saya Buat Lagi Adalah Sebuah Masjid Agung Di Kota Palpinang Yang Namanya Adalah Masjid Agung Kubah Timah Yang Teruai Terbuat Realisasi Ya Kubah Terbuat Dari Timah Ornamen Dari Timah Jadi Ikon Bukan Hanya Bangka Belitung Satu-satunya Di Dunia Bahkan Yang Ada Cuman Di Palestina Tapi Cuman Kubah Kita Lengkap Ini Ikon Kita Timah Kenapa Bangka Belitung 300an Lebih Sudah Timah Ikon Mana Ada Jadi Ini Masjid Akan Jadi Ikon Wisata Sekaligus Kebanggaan Dunia Internasional Amin Jadi Silahkan Orang datang Nanti Ke Pulau Bangka Ke Pangalpinang Untuk Beribadah Sholat Belum Lengkap Rasanya Ditambah Belum Berfoto Disitu Sebagai Ikon Yang Memang Benar Ini Ikon Kita Kita Belum Ada Pantai Toch Sebagai Macem Tapi Ada Satu Ikon Kita Menjadi Ciri Kenapa Masjid Agung Karena Memang Yang Namanya Kebupaten Kota Harus Ada Masjid Agung Kita Berubah Masjid Agung Provinsi Kita Belum Ada Harus Ada Ada Alun Teman Merdeka Ada Under Pass Lorong Yang Tembus Langsung Ke Alun Teman Merdeka Satu Lagi Itu Didesain Pak Ridwan Kamil Tahun Depan Ground Breaking Mulai Bangun Masya Allah Kemudian Mudah Ini Terus Sesi Dan Baiklah Permirsa Hari Ini Kita Akhiri Bincang Bincang Singkat Dengan Bang Molen Wali Kota Pangkal Penang Yang Saat Ini Masih Menjabat Disini Akhir Kata Saya Mohon Maaf Bila Ada Kata Kata Yang Salah Maupun Dari Percakapan Kami Kami Mohon Maaf Ucapan Ucapan Kami Tolong Jangan Dijadikan Suatu Persoalan Karena Ini Sipannya Bincang Bincang Yang Tujuannya Positif Demi Pencapaian Pembangunan Kota Yang Sukses Dan Lebih Tinggi Lagi Lebih Meningkat Oke Oke Pemirsa Demikian Saya Tutupkan Acara Podcasting Bersama Wali Kota Mangga Benang Doktor Maulan Akril Atau Bang Mualen Ini Saya Tutup Jangan Lupa Tonton Di tayangan Channel Youtube KBO Bubble KBO Bubble Stasiun Studio KBO Bubble Tempat Curhat Dan Berbagi Inversi Masyarakat Bangga Beto Sukses Salam Jurnalis